Ada mitos-mitos yang di masyarakat, kenapa kok berantem terus? Karena waktu mengatakan kopil itu nikah, dia gagap, gak langsung nih. Sudah begitu, kiainya kiai kejem, gak asah, gak betul, gak asah. Terlalu serem waktu ngaket ke nikah, sehingga mau ngaket ke nikah. Sudah begitu masyarakatnya kepercayaannya, yang menerima nikahnya gagap, nanti hidupnya sengsara. Wini sudah kiainya bikin sengsara. Ada percayaan-kepercayaan dengan dunia perdugunan dan sebagainya ini. Diukur, namamu siapa? Wah ini namamu gak jodoh nih. Gak jodoh kok, ini sudah menikah, namamu gak jodoh, ini aneh-aneh. Wah ini kamu apa, kelahiran debu keliwan. Mau ketemu sula-sula ki, ini nasib nyungsep nih. Wah ini salahin model-model begitu. Gak boleh begitu tuh. Khusnuduan kepada Allah, sudah menikah, sudah. Jangan pakai, pakai hitung-hitungan lagi, lalu berperasa gak buruk kepada Allah. Dan ini ada loh ya. Gara-gara begitu ya, betul kata orang. Kalau memang anak pertama begini, menikah dengan ini, jadi masalah. Ada seperti itu, gak boleh. Oh yang bener saja problem juga banyak kok, ya kan? Ada orang gak ada masalah, tiba-tiba ini jodoh secara hitungan, bener. Gak saja yang punya hitungan. Bisa nyungsep juga. Nyungsep bukan karena hitungan-hitungan itu. Kita perlu membangun juga. Karena banyak suudan. Kemudian juga gara-gara, ini mohon maaf ini. Kenapa kok berantem terus? Karena waktu mengatakan kobil itu nikah, dia gagap. Gak langsung nih. Ada mitos-mitos yang di masyarakat. Sudah begitu, kiainya kiai kecem. Gak sah, gak betul. Gak sah. Terlalu serem waktu ngaket ke nikah. Sehingga mohon ngaket ke nikah. Sudah begitu masyarakatnya, kepercayaannya. Yang menerima nikahnya gagap, nanti hidupnya sengsara. Wih nih, sudah kiainya bikin sengsara. Ini model di masyarakat, harus kita pahamkan. Menikah sekali itu wajar. Itu wajar. Kalau lancar banget nih, dari dulu pengennya kali ya. Ada kalau gugup itu wajar. Kemudian masalah tertunda sedikit. Asalkan secara pekeh. Tidak sampai, jangan sampai, gak sah. Diulang lagi sampai tiga kali. Saya merah menyaksikan agak nikah. Sampai tiga kali gak sah kebetulan. Padahal dari awal pun sudah sah. Ya ustadnya ustad kurang wawasan nih, ngerepotin orang. Akhirnya di masyarakat punya keyakinan. Yang nikahnya anda langsung cerok-cer. Itu biasanya alamat nikahnya sengsara. Wah ini kan kacau semuanya ini. Dari ustadnya. Ustad, belajar. Yang benar. Akat nikah itu sesuai dengan standar yang paling sah gitu saja. Gak usah pakai maksimal. Orang awam itu kadang-kadang ini. Saya hubungkan kenapa ini. Keyakinan-keyakinan itu loh yang bahaya itu. Ini gara-gara nikahnya dulu loh begitu. Karena laki-lakinya, akat nikahnya gagap begitu. Sampai tiga kali itu. Tiga kali. Yang bikin tiga kali ustadnya. Sudah benar. Kadang-kadang kita bilang, sudah sah. Enggak pun. Kemudian rame lagi. Pernahin kejadian terakhir. Suatu ketika saya mengatakan, sudah sah. Sudah. Sudah. Ngangkat suara dia. Serem banget dia. Sudah lah. Ajib. Ilmunya dimana itu? Ngaji itu. Kerjaannya ngeliwat. Belajar gak benar. Repot di masyarakat. Paling lantang suaranya. Nyeksa umat. Seperti itu gak boleh. Nah kenapa saya hubungkan dengan. Biasanya gara-gara keyakinan-keyakinan begitu itu. Menjadi aneh-aneh di masyarakat. Hidup berantakan. Gara-gara nikahnya dulu. Hidup berantakan. Karena bukliwan sama selasal lagi. Hidup berantakan. Nama jumlah ini gak ketuk. Hidup berangkat. Mau berbenah kok. Suruh berbenah. Akhlakmu yang baik. Soban santun sama suami. Ini yang perlu dihadirkan. Bukan urusan hitung-hitungan. Bukan urusan. Baik. Yang jelas. Terus upayakan rizki halal. Kemudian jangan menyalahkan pasangan. Urusan rizki nasib. Jangan salahkan pasangan ya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Sallu ala Nabi Muhammad